hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang balik tentunya bersama saya nah jadi pada pembahasan kali ini kita masih membahas tentang tiktok tonton ya dari sini ya jadi untuk ada di aplikasi dari tiktok sendiri untuk saat ini masih memiliki beberapa fitur monetisasi untuk saat ini yang akan ketabas adalah di bagian dari fitur monetisasi bekerja sama dengan artis dimana di sini kita akan membahas cara membuat video dan kita upload di bagian fitur monetisasi bekerja sama dengan artis di tiktok ya Nah di sini kita masuk saja ke dalam aplikasi dari tiktoknya kemudian kita masuk saja ke bagian profile ya kemudian kita klik di bagian titik tiga di sebelah kanan atas Nah di sini ada pusat kreator seperti ini Nah oke jadi selain dari tiktok shop ataupun tiktok afliat yang sudah tidak tersedia lagi maka masih ada beberapa fitur monetisasi yang bisa kita dapatkan salah satunya adalah dia video kemudian ada langganan ya kemudian ada series kemudian ada kreator marketplace dan kemudian ada bekerja sama dengan artis dan selanjutnya ada hadiah live tonton ya Oke selanjutnya ya yang akan kita bahas adalah di bagian bekerja sama dengan artis dimana disini kita cukup membuat sebuah video ya yang mempromosikan sebuah musik yang disediakan dari tiktok Nah cara kerjanya untuk cara pembuatan videonya disini kita bisa menggunakan aplikasi kitkat tonton ya Nah disini kita masuk terlebih dahulu ke bagian fitur monetisasi bekerja sama dengan artis ya jadi cara kerjanya disini kita mempromosikan sebuah musik yang disediakan dari tiktok ya dan disini nanti kita akan mendapatkan penghasilan jika video kita terpilih Nah bagaimana cara proses pembuatannya disini tonton bisa menggunakan aplikasi ketikat maupun aplikasi capcut seperti ini Nah jadi disini kita masuk saja ke dalam aplikasi capcutnya kemudian disini kita bisa memanfaatkan yang namanya adalah template capcut ya Nah karena disini kita akan mempromosikan musik pelaku maca Hai Oke nah karena disini kita akan mempromosikan judul musik yaitu pelaku maca seperti ini kemudian di sini teman-teman bisa siapkan untuk fotonya tontonnya nah disini saya akan pilih yang ini ya untuk templatenya oke kita klik saja seperti ini kemudian tinggal kita masukkan saja foto kita ya jadi kita harus membuat sebuah video yang mempromosikan musik tersebut tempatnya jadi bisa menggunakan video nah disini kita masukkan gambarnya lalu kita save ya oke nah disini teman-teman bisa cek ya jadi ini untuk fitur kampanye disini ada NDX ya Nah jadi judul lagunya pelaku maca seperti ini nah disini kita juga bisa berkampanye ya ataupun mempromosikan musik ini tonton ya Nah jadi proses pembuatan videonya kita cukup menggunakan template capcut ya oke jadi selesai oke jadi setelah selesai teman-teman tinggal kita masuk saja ke dalam tiktoknya ya kita masuk ke dalam tiktoknya seperti ini oke kemudian kita masuk lagi ke bagian fitur monetisasi bekerja sama dengan artis ya kita Scroll kebawah nah disini kita geser kita klik di bagian bekerja sama dengan artis seperti ini oke jadi disini tonton tinggal upload saja video yang sudah kita buat tadi ya Nah kita klik saja di bagian musiknya seperti ini oke jadi selanjutnya agar untuk video kita bisa terindeks ya ketika kita mengikuti kampanye di bekerja sama dengan artis ya Nah jadi untuk videonya untuk hasilnya kita menggunakan template capcut adalah seperti ini ya kita cek terlebih dahulu untuk videonya oke ya jadi seperti itu kemudian disini ya jadi agar video kita juga bisa terdeteksi di kampanye dari tiktok nah disini tonton tinggal klik saja di bagian musiknya yang akan kita buat kampanye nah disini tonton bisa diperhatikan ya bisa teman-teman perhatikan di bagian deskripsi kirim video jugit dan kreatif kamu yang heboh ya kemudian menggunakan musik NDX ini tonton ya nah disini ada perseratan agar untuk video kita itu bisa masuk rujukan di fitur bekerja sama dengan artis ini yakni adalah kita harus menggunakan viral ID teman-teman ya kita harus menggunakan viral ID kemudian untuk bahasa videonya disini kita menggunakan bahasa Indonesia nah jadi untuk viral ID ini hashtag ya agar untuk video kita itu bisa terdeteksi untuk bekerja sama dengan artis di tiktok tonton ya kemudian nah oke jadi untuk proses pembuatan videonya tonton bisa menggunakan ataupun manfaatkan aplikasi capcut ya teman-teman jika ingin upload videonya silahkan klik saja di bagian berkampanye ya ataupun kita langsung klik saja di bagian videonya seperti ini kemudian disini teman-teman bisa klik saja di bagian musiknya seperti ini nah disini teman-teman tinggal klik saja di bagian gunakan suara ini seperti ini kemudian kita masukkan saja untuk video sudah kita buat tadi seperti ini oke selanjutnya kita klik saja di bagian berikutnya nah disini kita sudah menggunakan musik dari NDX tadi teman-teman ya kemudian teman-teman tinggal klik saja di bagian posting seperti ini oke jadi cukup seperti itu saja untuk cara menggunakan fitur bekerja sama dengan artis dan cara membuat untuk videonya semoga informasi ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati